Pemirsa 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 Dikilities Dan seperti yang tampak di layar kaca Anda TPS 022 ini telah menerapkan protokol kesehatan dimana tadi kita menyaksikan para petugas dii TPS menggunakan sarung tangan menggunakan masker dan fasil. juga disediakan tempat hand sanitizer untuk para pemilih yang datang ke TPS ini. Dan ini adalah salah satu TPS yang juga banyak didatangi oleh wartawan untuk menyaksikan langsung calon wali kota Medan ini memberikan hak suaranya didampingi istrinya Kahyang Ayu dan menurut informasi sebelum memberikan suara Bobi dan Kahyang Ayu berziara ke makam ayah Bobi Almarhum Erwin Nasution di TPU Muslim di Jalan Guru Patimpus. Dan seperti yang bisa kami sampaikan bahwa Pilkada di Medan kali ini diikuti oleh dua pasangan calon yakni Akyar Nasution sebagai petahana bersama Salman Al-Farisi kemudian juga Bobi Nasution berpasangan dengan Aulia Rahman. Dan baru saja Bobi Nasution yang didampingi istrinya Kahyang Ayu menggunakan hak pilihnya di TPS 022 kita akan dengarkan pernyataannya optimal dalam mesosialisasikan program yang penting hari ini masyarakat ramai-ramai ke TPS memberikan suaranya memberikan pilihannya yang mudah-mudahan apa yang kami tawarkan program yang kami tawarkan kepada masyarakat bisa diterima dan bisa memilih kami saya dan Bang Oli Arama nomor 2 Oke, tapi bagaimana Bang untuk meyakinkan masyarakat di tengah dari pelajaran tahun lalu kan banyak tuh tingkat partisipasi yang rendah bagaimana untuk meyakinkan masyarakat kali ini agar datang ke TPS? Ya pastinya saya lihat masyarakat hari ini juga sudah lebih ingin ya lebih ingin kotanya lebih bagus lagi lebih baik lagi itu salah satu motivasi untuk datang ke TPS karena memang salah satu untuk membenahi kota dengan bisa memilih pemimpinnya dan ini salah satu motivasi dari masyarakat kota Medan dan hari ini saya rasa KPU, penyelenggara pemilu semua pasangan calon mensosialisasikan bagaimana datang ke TPS itu tidak seperti mencekam yang dibayangkan tidak berbahaya ada protokol kesehatan di dalamnya bahkan kita selalu menyampaikan kalau bisa bawa alutulis sendiri Jadi kita lepas dari siapapun yang menang nanti apa harapannya di tengah pilkada pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi ini? Ya harapannya pasti kalau di tengah pandemi penyebaran pandemi COVID ini tidak bertambah di kota Medan khususnya dan harapannya ini kemenangan siapapun nanti ini kemenangan masyarakat karena yang kami tawarkan khususnya saya dan Bang Aulia Rahman yang kami tawarkan adalah program bukan yang lain kalau dari percuranan internal kita berapa persen kita akan menang? belum masih nyoblos-nyoblos nih Bang nantilah mudah-mudahan pastinya kan nanti banyak lah Bang ya kalau dari kita pasti kan nanti juga kita pasti adalah yang namanya quick count ataupun segala macam tapi apapun itu hasilnya saya selalu menyampaikan sama tim kita tetap tunggu nanti hasil dari resmi dari KPU-nya amin mudah-mudahan doain Bang ya gak ada berdoa main sama keluarga main sama anak bang kalau sore nanti quick count menang langsung kasih udara nunggu dulu lah ini baru nyoblos langsung quick count ya Bang ya makasih udah ya baik-baik udah udah oke yuk yuk jari-jari jari jari bang bayang jangan dipelan terimakasih bang bayangan jangan bilang Terima kasih telah menonton!